Ini pesan juga untuk para pekerja seni, supaya lagi di masa-masa jayanya jangan lupa menabung. Exciting banget, saya pikir kan semua udah melupakan saya. Terima kasih, saya terharu rasanya udah puluhan tahun saya tidak pernah kumpul-kumpul seperti ini. Alhamdulillah hari ini merupakan hari yang berbahagia, saya mendapatkan penghargaan sebagai apresiasi dari Festival Film Bandung yang mengakui perjalanan karir saya. Mudah-mudahan apresiasi ini juga bisa memotivasi generasi penerus untuk tetap berkomitmen dan memiliki dedikasi yang tinggi terhadap dunia pervelman. Terutama kita memang harus memiliki dedikasi yang tinggi dan juga harus memiliki sikap selektif di dalam memilih peran-peran. Sehingga segala karya kita yang kita apresiasikan kepada masyarakat itu juga tidak terlepas dari tanggung jawab kita secara moral kepada masyarakat. Oleh karena itu aktor atau aktif harus menjadi panutan untuk masyarakatnya. Yang paling berkesan tentunya film yang pernah mempercayakan saya dan menobatkan saya sebagai artis terbaik Indonesia sekaligus sebagai artis terbaik Asia yaitu film saya Kabut Sutra Ungu. Itu bolanya karakternya ibu? Dan gadis maraton juga. Itu karakternya kayak gimana? Karakter daripada Miranti yang kebetulan di dalam film Kabut Sutra Ungu saya berperan sebagai Miranti. Mempunyai suami yang diperankan juga oleh Roy Martin. Cuman belum waktunya Roy sebagai suami saya meninggalkan saya karena ada eksiden kecelakaan. Kemudian Miranti harus menanggung menerima satu kenyataan dengan anak satu dan dia harus hidup mandiri tidak mau tergantung kepada orang tuanya tetapi masyarakat yang namanya perempuan janda itu selalu melihatnya sebelah mata. Dan itu membuat Miranti survive bahwa tidak semua janda juga negatif. Dan Miranti telah menunjukkan bahwa sikap kemandiriannya sebagai janda, sebagai wanita, sebagai ibu dia mampu untuk menunjukkan dirinya sebagai perempuan kuat dan perempuan yang mandiri. Itulah Miranti. Sementara dalam film saya yang dipercayakan kepada saya untuk memerankan tokoh di film Gadis Meraton sebagai atlet, pada saat itu ada tantangannya bahwa saya orang kampung dari satu desa kecil yang tidak mungkin jadi juara. Tetapi ada pelatih saya yang kebetulan dimainkan juga oleh Roy Martin. Dia yang keras, tekun untuk melatih saya sebagai pelari pada saat itu. Dan dunia keolahragaan pada saat itu situasi dan kondisinya secara politis juga saling sikut-sikutan dan kurang sehat. Oleh karena itu tujuan daripada satu desa yang menginginkan ada juara dari kampungnya sehingga dengan gigih memperjuangkan anaknya yaitu saya untuk jadi juara. Akhirnya pesan yang disampaikan di dalam film Gadis Meraton bahwa untuk jadi juara itu bukan mengalahkan siapa-siapa, untuk menjadi pemenang itu bukan mengalahkan siapa-siapa tetapi mengalahkan diri sendiri. Bagaimana kita bisa melawan emosi yang ada di diri sendiri, bagaimana kita bisa belajar dari kemenangan itu tidak menjadi serakah atau tidak menjadi tamak atau sombong. Itulah mesej yang sampai hari ini berlaku juga untuk diri saya sendiri. Saya sebenarnya tidak mau terjun ke dunia politik, meskipun ada peminat yang menginginkan saya untuk terjun ke dunia politik. Tetapi saya rasa kita ini sebagai seniman lebih tepat kepada profesi kita saja. Berbaur dengan masyarakat dan berbuat sesuatu yang bisa bermanfaat untuk masyarakat tanpa ada satu keterikatan apa-apa. Jadi saya lebih baik, lebih aktif dengan kegiatan sosial saya di Yayasan, juga aktivitas di salah satu usaha saya di restoran. Kapan-kapan mampir ke restoran saya di Jakarta. Kalau yang di Bali ada usaha saya kecil-kecilan juga yaitu resort dengan 18 kamar. Ini pesan juga untuk para pekerja seni supaya lagi di masa-masa jayanya jangan lupa menabung. Oke, saya persepahkan ini sebagai semangat untuk penyelamatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!